Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Pagi hari ini saya akan memberikan Informasi Atau tips Untuk Mengatasi Peringatan kode D07 Gagal check out Shopee dengan menggunakan fajal gratis Bagi pengguna Shopee Pasti kadang kalian Mengalami hal seperti ini Jadi kalian Gagal melakukan check out Dengan peringatan Check out gagal D07 Nah disini Gambarnya seperti ini Biasanya akan ada peringatan seperti ini Nah jika kalian mengalami Hal tersebut Maka ada beberapa cara untuk Mengatasinya Akan saya jelaskan Yang pertama Kenapa hal ini bisa terjadi Hal ini bisa terjadi Dikarenakan Sistem Shopee sekarang sudah Di update menjadi yang terbaru Dengan kebijakan yang terbaru Maka dari itu Kita juga harus Bisa mengikuti Kebijakan tersebut Nah solusi yang bisa kita lakukan Jika kita mengalami gagal Check out Yang pertama adalah Jangan menggunakan Kode voucher Pengguna baru Jadi Kalian bisa menggunakan Kode voucher Yang lama Atau Kalian bisa menggunakan Kode voucher Yang lain Jadi kan nanti ada beberapa pilihan ya Kalau kalian menggunakan Kode voucher tersebut Yang kedua Jangan menggunakan Transaksi Menggunakan Pembayaran Selain Shopee Pay Jadi Yang kalian gunakan Hanya pembayaran Menggunakan Shopee Pay Jika belum punya Silahkan kalian bisa deposit Yang ketiga Silahkan kalian bisa Reset ulang HP Ke Pengacau publik Ini saya tidak Menyarankan ya Karena nanti Akan merepotkan ya Tidak Saya sarankan Tidak saya sarankan Karena hal ini Sangat merepotkan banget ya Ini opsional Boleh Jadi saya akan Tandai saja Yang boleh Dan yang Tidak saya sarankan Dan saya rekomendasikan Dan yang Terakhir Jika kalian Memang ingin Mendapatkan Kode voucher tersebut Kalian bisa menggunakan Atau meminjam HP yang baru Yang belum pernah Kalian Gunakan Untuk transaksi Tapi sebenarnya sih Bisa menggunakan HP yang lain ya Ini saya Saya rekomendasikan Jadi kalian Langkah yang bisa Kalian lakukan adalah Kalian bisa menggunakan HP Yang baru Atau meminjam HP yang baru Untuk mendapatkan Voucher gratis yang lain Jadi Ketika di HP yang satu itu Kalian Mengalami kegagalan Bisa Menggunakan HP yang lain ya Dan ini Saya sudah mencobanya Dan Alhamdulillah Berhasil teman-teman Jadi aman ya Dan aman juga Karena apa Karena Kita bisa Menggunakannya Menggunakannya Sesuai dengan Voucher yang ada Jadi ini saya Merekomendasikan Yang ini teman-teman ya Yang ini saya Rekomendasikan Jadi kalian bisa gunakan Langkah ini Untuk mengatasi Checkout gagal Di 07 Yang ini Oke Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih